Alhamdulillah udah maten teman-teman tuh tampilannya cantik sekali kan dan ini tuh rasanya enak banget ya asin pedas manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semuanya semoga selalu sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Selamat datang kembali di channel aku dapur apa adanya kali ini aku mau berbagi resep sambal ikan asin sama tempe mau aku sambal merah ya teman-teman menu yang sangat sederhana tapi rasanya tuh enak banget ya teman-teman disini ada ikan asin ya teman-teman ada tempe ada bawang putih bawang merah jahe kemiri cabe lada bubuk sama kunyit bubuk ya teman-teman itu aja bumbunya simple banget tapi sebelum mengikuti keseruan aku masak teman-teman jangan lupa beri dukungan untuk channel aku ini ya teman-teman agar berkembang dengan baik dan aku semakin semangat untuk mengupload video-video resep terbaru selanjutnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman dan untuk yang baru menemukan channel aku jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku selanjutnya dan terima kasih banyak untuk yang selama ini mendoakan, mendukung, dan support channel aku hingga saat ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT ya teman-teman dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu, dan bahagia ya teman-teman oke gak usah lama-lama ya teman-teman, ayo ikuti keseruan aku masak ya teman-teman untuk langkah pertama, ikan asinnya mau aku rendam pakai air panas ya teman-teman tujuannya untuk mengurangi rasa asin yang terkandung di dalam ikan asin dan biar ikan asinnya itu tidak keras ya teman-teman aku potong-potong dulu tempenya ya teman-teman tempenya dipotong menurut selera ya gak usah banyak-banyak ya teman-teman, karena aku makan sendiri dan ini cuma mau aku potong dadu kayak gini ya hidupkan kompor, panaskan minyak ya teman-teman untuk goreng tempe sama ikan asin dan cabainya juga nanti akan aku goreng biar lebih mudah untuk aku ngalusinnya ya teman-teman kita goreng tempenya ya teman-teman goreng tempenya menurut selera ya teman-teman kalau aku sukanya yang gak terlalu kering ya teman-teman jadi seperti ini aja aku gorengnya ya teman-teman lalu kita goreng ikan asin ya teman-teman biar gak amis ya ikan asinnya aku goreng teman-teman juga ya teman-teman agar gak keras mantiknya lalu aku goreng bawangnya ya teman-teman sama cabainya agar lebih mudah untuk milahnya ya karena aku gak pakai blender aku haluskan bumbunya ya teman-teman hidupkan kompor panaskan minyak kita goreng bumbu tambahkan tumi bubuk tambahkan lada bubuk tambahkan rauh kukum masukan sedikit garam biasa pasta ulat usi masukkan petai tambahkan air masukkan tempe sama ikan asin 3 kanan-teman kita goreng müjibat malam masak 10 menit hingga bumbunya meresap ke dalam ikan asing sama tempe ya teman-teman selamat menikmati oke kita matikan kompor ya teman-teman sudah matang teman-teman tinggal kita pindahkan ya ke piring saji sudah matang selamat menikmati alhamdulillah sudah matang teman-teman tuh tampilannya cantik sekali kan dan ini tuh rasanya enak banget ya asin pedas manis pokoknya enak banget bumbunya meresap ke dalam ayo ambil nasi teman-teman nasinya anget-anget dari magic home nikmatnya ya Allah selamat mencoba ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah ngikuti keseruan aku masak hari ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman tekan tombol loncengnya dan untuk yang baru menemukan channel aku jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya semoga resep-resep yang aku berikan bermanfaat buat teman-teman semua ya selamat mencoba terima kasih banyak yang sudah selalu mendoakan mendukung dan men-support channel aku sampai hari ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT ya teman-teman terima kasih banyak mari makan teman-teman selamat mencoba ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye